selamat menikmati sini kita akan bercerita yang bertema tentang kita harus tolong-menolong yang berjudul burung darah yang baik hati yang pertama kita ucapkan selamat hari ibu untuk ibu kita dan ibu kalian semua yang pertama pada suatu hari seekor semut hendak minum di sungai yang cernih dan dalam tiba-tiba semut itu terjatuh dan meminta tolong kebetulan di atas pohon ada burung darah yang mendengar teriakan semut kemudian burung darah memetik selai daun lalu daun itu dijatuhkan ke arah semut burung darah berkata hei sobat pakailah daun itu untuk naik ke daratan sampai semut menuju daratan dan selamat karena pertolongan burung darah si semut berbicara terima kasih sobatku burung darah karena pertolonganmu aku selamat dari tergelam suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu padaku si burung darah menjawab iya sama-sama semut lain kali lebih hati-hati kalau begitu aku pulang dulu ya si semut berbicara lagi sampai jumpa lagi lalu terbanglah burung darah ke akasa demikian cerita saya dan nabilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati